Pada tanggal 21 April 2020, Indonesia dikejutkan dengan kabar hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali saat sedang menjalani latihan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebutkan, bahwa kapal selam menghilang tidak lama setelah diberikan izin menyelam, dan diperkirakan berada di Palung dengan kedalaman 700 meter di bawah permukaan air. KRI Nanggala yang hilang membawa 53 awak kapal, dengan cadangan oksigen yang hanya bisa bertahan selama 72 jam, TNI telah mengerahkan banyak KRI lain untuk melakukan penyelamatan terhadap 53 awak kapal tersebut. Hal ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial, terutama mengenai mengapa para awak kapal selam tidak keluar dari pintu emergensi, dan berenang keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri, berikut penjelasannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hal pertama yang harus diketahui adalah, kapal selam tidak memiliki pintu emergensi yang bisa dibuka dengan leluasa, pintu kapal selam jauh lebih rumit dari yang dibayangkan karena dirancang agar tidak bisa dimasuki air laut. Untuk penggantinya, ada kompartemen penyelamat di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki air karena memiliki sistem isolasi walau bagian lain kapal selam telah bocor. Dilansir dari San Francisco Maritime National Park Association, dalam kompartemen tersebutlah awak kapal menyelamatkan diri, kesempatan mereka untuk tetap selamat juga bergantung pada kedalaman air tempat kapal selam tersebut berada. Tekanan Hidrostatis Air Laut Jika KRI Nanggala 402 hilang di kedalaman 700 meter, apakah yang terjadi jika kru nekat keluar dari kapal? Jika awak kapal membuka pintu kapal selam pada kedalaman tersebut, air akan memasuki kapal dengan sangat cepat dan membanjiri kapal dalam hitungan detik. Dalam kedalaman rendah, awak kapal mungkin masih bisa menahan tekanan air yang masuk dan mencoba berenang keluar. Namun di kedalaman 700 meter, kondisi air tidak seperti yang dirasakan di kolam renang. Dilansir dari Smith Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atmosfer, maka tekanan di kedalaman 700 meter adalah 70 atmosfer, sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atmosfer. Berenang dalam air laut di kedalaman 700 adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia, rasanya mungkin akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala. Saat air masuk ke kapal selam, kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah, paru-paru akan termampatkan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa lalu pecah, selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur. Sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil, kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman dangkal. Penyelamatan Eksternal Sebagai referensi, kita bisa melihat penyelamatan kapal selam yang pernah terjadi, misalnya kapal selam Mini Pris As-28 Rusia yang tenggelam di samudera Pasifik, pada tanggal 7 Agustus tahun 2005 karena terjerat kabel. Pemerintah Rusia dibantu Inggris, Amerika Serikat dan Jepang, melakukan pencarian dan mengevakuasi kapal selam. Setelah posisi kapal dan penyebabnya terjebak ditemukan, tim penyelamat mulai memotong kabel yang menjeratnya. Dilansir dari Maritim Journal, setelah kabel yang menjerat Pris As-28 dipotong, tangki pemberatnya diledakkan sehingga kapal bisa kembali naik ke permukaan, sehingga semua awak kru Pris As-28 bisa selamat setelah 3 hari lebih terjebak dalam kapal tersebut. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penyelamatan eksternal, bantuan tim penyelamat adalah jalan keluar paling baik untuk menyelamatkan awak kapal KRI Nanggala-402 yang hilang. Namun waktu adalah musuh dalam penyelamatan kapal selam, awak kapal harus segera diselamatkan sebelum persediaan oksigen abis dan sebelum mereka terjangkit penyakit akibat banyak menghirup karbon dioksida dalam kapal yang tenggelam. Terima kasih telah menonton!